Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Admi RTS di RTS Video Kali ini kita akan membahas mengenai alur distribusi beban ya Ya jadi ini kita belajar ringan-ringan saja Dimana kita akan melihat, ini mungkin yang sudah profesional Ini mungkin suatu ilmu yang sangat mudah sekali ya Tapi kalau untuk rekan-rekan yang memang mahu belajar di dunia perhitungan, di dunia struktur Ataupun memang ingin jadi engineer struktur Jadi bisa berawal mungkin dari sini Ini sederhana saja seperti ini Kalau kita lihat, kita punya bangunan rumah dua lantai ya Dimana kita coba di paling atas ini adalah menggunakan atap ya Ini atap genteng ya Genteng ini yang secara itu paling atas Ini kita akan Bagaimana sih alur-alur pada pembebanan suatu bangunan rumah dua lantai gitu Jadi ini beban statiknya ya Beban bangunan itu sendiri ibaratnya yang memang Kalau kita di software, kita tinggal dari angka 0 menjadi angka 1 Kita otomatis bangunan itu sudah menghitung beban pada dia sendiri Jadi genteng ini didistribusikan kalau kita ada bajaringan ya Sebenarnya itu kan ada rang disini Rang itu kita hitung dulu nih Beban daripada genteng Genteng itu biasanya bisa Anggap saja mungkin Ini asumsi saja ya 10 kg per meter persegi Nah ini kita sudah punya beban genteng Beban genteng ini nanti akan terdistribusi ke Namanya rang ya Rang ini Dan rang ini nanti akan distribusi ke Kuda-kuda Kuda-kuda Anggap saja kita pakai bajaringan ya Kuda-kuda bajaringan Bajaringan Nah seperti ini Jadi semua distribusikan Dari ini angka 1 Ini 2 Dan 3 Nah ini kalau kita mungkin manual Kan-kan yang baru belajar Harus tahu konsepnya dulu Tapi kalau dengan software ini Mudah ya Jadi seperti ini Mungkin kita ada Ini kuda-kudanya Anggap saja Kuda-kuda bajaringannya Nah disini nanti kita biasanya Kita akan menentukan Kita akan mendapatkan sebuah reaksi ya Reaksi daripada kuda-kuda tersebut gitu Nah ini Kita tulis saja Ini reaksi Reaksi daripada kuda-kuda Anggap saja Kita dapat reaksi titik Setelah kita masukkan tadi Distribusi tadi ya Nah kita anggap Disini aja nih reaksinya ya Reaksi tadi Ternyata per titik ini Kita mendapatkan Beban Satu ton Ini asumsi dulu juga ya Satu ton Per titik ini ya Ini reaksi-reaksinya Ini satu ton Satu ton Anggap saja Kan kira satu ton Nah seperti ini Setelah kita mendapatkan Beban reaksi lagi Kita akan turunan lagi Akan kita turunkan lagi Dimana ini akan ada Anggap saja Kita langsung Kita ke balok dulu ya Ini ada balok Ring bulk Yang bisa Jalah ya Nah ring bulk ini Setelah dibebani sama Reaksi yang Dari Atap Kita akan dapat Bisa menghitung Ring bulk ini Nah beban Distribusikan di ring bulk Habis itu Didistribusikan lagi Ke Kolom Nah ini Kolomnya ini Kolom lantai 2 Lantai 2 Nah seperti ini Setelah kolom lantai 2 Ini kita bisa Menghitung lagi Di Balok Balok ya ini Kalau kita bicara balok Berarti di balok Lantai 2 Balok Lantai 2 Nah balok ini Akan dibebani Sama ini Kita Anggap saja Pelat ya Pelat lantai Nah balok ini Dibebani Lantai ini Dibebani Membebani Balok Seperti ini Nah dibebani ya Habis itu Kita dapat Kita turunkan lagi Di kolom Lantai 1 Beban itu ya Beban Turun Ke kolom Ke kolom Lantai 1 Nah seperti ini Kita bisa Nanti menghitung Dapat Reaksinya Dan Setelah itu Baru Diritribusikan Di Pondasi Nah ini Di Pondasi ini Jangan lupa Ada Sluf ya Ini Sluf Nah dari kolom itu Disebutkan Ke Pondasi Dan Pondasi ini Juga Akan mendapatkan Beban dari Sluf Dibebanin gitu ya Dan dari Pondasi Pondasi Ini akan Diritribusikan Ke Ke Soil Ke tanah Jadi paling Nah Paling Urut-urutnya Seperti itu Kalau Saya gambarkan Lagi Seperti ini Dari Atap Benteng Ke Kuda-kuda Habis itu Ke ringbal Turun lagi Ke kolom Lantai 2 Lantai 2 Turun lagi Debit Plot Ke kolom Lantai 1 Dan Yang terakhir Ini Pondasi Dan Soil Ini Di Nol Ya Jadi Kalau kita Menghitung Suatu Struktur Bangunan Kita Mulainya Dari Atas Ke Bawah Ya Ini Atas Ke Bawah Namun Kembalikannya Kalau kita Melaksanakan Pembangunan Yang jelas Itu Dari Bawah Ke Atas Di bawah Ke Atas Ya Jadi Polak belakang Ini harus Renekan Ingat Bahwa Tadi Kita hitung Bangunan Merencanakan Itu dari atas Ke bawah Sedangkan Kita Bangun Itu dari Bawah Ke Atas Nah Ini Seperti Ini Walaupun Memang Ada Metode Top Down Dari Atas Ke Bawah Kita Gali Itu Ada Juga Metodenya Kalau Kita Buat Sebuah Basement Namun Yang Kita Secara Sederhananya Bangunan Lantai Dua Kita Pembangunan Dari Bawah Ke Atas Seperti Itu Yang Sederhana Bisa Sampaikan Semoga Bisa Bermanfaat Terima Kasih Dan Salam Sipil Sampai Sampai